Namanya Dita Usia kehamilannya kini menginjak 6 bulan Ia lebih sering tinggal sendiri karena suaminya kerja di laut Dan hanya pulang 6 bulan sekali Maka ketika ia hamil pun Bisa dihitung dengan jari kapan ia lalui bersama sang suami Tentunya ada suka duka Dan mungkin lebih banyak duka ketika ia selalu ditinggal suami bekerja Bahkan ada cerita mengerikan selama ditinggal suaminya Salah satunya adalah ketika ia menginjak usia kehamilan 4 bulan Dita merasa ada sesuatu yang ganjil Ketika tidur Dita selalu merasa ada yang memeluknya Atau setiap bangun di pagi hari Ia selalu menemukan ulat hitam bertanduk di lantai kamarnya Padahal di sekitar rumah tidak ada pohon sama sekali Sampai pada suatu malam ketika ia habis mengaji Yaitu sekitar jam 10 malam Di rumah hanya ada ia sendiri Sedangkan orang-orang sedang pergi ke acara keluarga Pada saat itu ada yang mengutuk pintu rumahnya Dan ketika ia buka Ia sangat terkejut Karena ternyata suaminya baru pulang dari laut Ia sangat senang sekaligus bingung Karena tidak biasanya suaminya pulang larut malam seperti saat ini Seperti biasa Dita pun menyiapkan makan untuk sang suami Dan juga air hangat untuk mandi Tapi yang aneh Secuil pun makanan tidak ia makan sama sekali Padahal biasanya suaminya bila pulang Selalu minta ia masakan makanan kesukaannya Dan ketika ia menyuruhnya untuk mandi lalu sholat Suaminya menjadi sangat marah Dan menariknya ke kamar Untuk melakukan hubungan intim Dita merasa ada yang ganjil Karena biasanya suaminya tidak pernah seperti ini Tapi ia pun tidak bisa menolak karena itu adalah suaminya Sampai ketika mereka sudah benar-benar dalam keadaan tidak memakai baju Dan ia mencium aroma tubuh sang suami Disitulah ia mulai berikstikfar Dan ingat Bahwa tadi pagi suaminya menelpon Dan berkata bahwa dia masih di pulau Suaminya juga baru akan pulang seminggu lagi Ketika ia sadar Sekujur tubuhnya mulai kaku dan tidak bisa digerakkan Ia benar-benar ketakutan setengah mati Yang ada hanyalah rasa jijik Dan ingin memberontak yang ia rasakan Saat ia merasakan ada tangan yang mulai merabah tubuhnya Dita pun mulai membaca ayat Al-Quran di dalam hati Sampai ketika mulutnya bisa digerakkan Ia berteriak sambil membaca ayat kursi Dan ketika ia membuka mata Ia berada di dalam kamar dan sudah tidak ada siapa-siapa Keringat dingin mulai membasahi tubuhnya Anehnya Ketika ia sadar Ternyata ia masih memakai pakaian lengkap Dan ketika ia memeriksa makanan yang sudah dibuatnya Serta air hangat yang sudah disiapkan Semua itu pun sudah tidak ada Awalnya Dita berpikir bahwa ini mungkin hanya mimpi Karena ada rasa sakit di badan Namun ketika ia mengecek pintu depan Pintunya dalam keadaan terbuka Juga di bagian paha Serta tangan Ada luka lebam seperti bekas pukulan atau tarikan Ketika ia hendak menutup dan mengunci pintu depan Ia sangat terkejut Lututnya langsung lemas Serta keringat dingin mengalir Ia melihat sesosok laki-laki Dengan tinggi hampir 3 meter Memakai baju seperti zaman kerajaan dahulu Dengan rambut hitam dan memakai ikat kepala Bermuka gosong dengan mata hijau menyala Dan sedang menatapnya Sambil memainkan alat kelaminnya Makhluk itu pun lalu mulai berkata Dengan keadaan mulutnya yang mengeluarkan nadir Berwarna merah seperti darah Ia pun berbicara dalam bahasa Sunda Yang intinya artinya adalah Kamu ayo layani aku Kamu sekarang sudah menjadi istriku Ia langsung menutup pintu dengan tangan yang masih bergetar hebat Dan langsung membuka Al-Quran Serta membaca surat yasin dengan suara yang sangat kencang Dengan harapan bahwa makhluk itu akan segera pergi Tapi bukannya takut mendengar suara ayat Al-Quran Makhluk itu malah tertawa dengan keras Saking kerasnya Seluruh rumah seakan bergetar Dita yang sudah tidak kuat langsung tak sadarkan diri Dan keesokan paginya Ketika keluarganya sudah pulang Mereka menemukan Dita pingsan di ruang tamu Semenjak kejadian itu Dita semakin memperbanyak ibadahnya Juga memanggil ustadz untuk membacakan doa di rumahnya Suaminya pun kini lebih banyak menemaninya Dan syukurnya Makhluk tersebut sudah tidak pernah lagi muncul Nah Itulah kisah yang dialami oleh Dita Yang hampir diperkosa oleh makhluk mistis Entah apa makhluk yang hampir memperkosanya Namun yang pasti ada baiknya kita selalu berdoa Dan memohon perlindungan kepada yang maha kuasa Agar terhindar dari gangguan makhluk-makhluk jahat tersebut Sekian cerita dari Admin Tunggu terus ya video selanjutnya Terima kasih telah menonton